Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadu Wa ala alihi washabihi wassalam Amma ba'duh Pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program acara kesayangan kita Di Muslim Inspiratif bersama AET Travel Nah pemirsa seperti biasa Senantiasa dalam program acara ini Kita akan mengundang Ya para jamaah dari AET Travel Untuk memberikan inspirasi pengalaman hidup Dan juga pengalaman umroh bareng AET Travel Dan hari ini telah hadir di studio Masya Allah jauh-jauh Dari kota Asahan Ya ada Ibu Umaya Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sehat Ibu ya Alhamdulillah sehat Oke Ibu hari ini datang di Muslim Inspiratif Ya jauh-jauh dari Asahan Asahan itu kalau kita lihat jarak antara Medan dengan Asahan itu Mungkin kurang lebih berapa jam Ibu? Kurang lebih 3 ya 3 sampai 4 jam kali ya Itu kalau naik tol gak? Itu kalau jalan biasa Kalau sekarang sudah ada tol Lebih cepat lagi Bisa 2 jam gitu Masya Allah Masya Allah Oke Dan ini Pak Mirza Ya sekedar informasi kita sampaikan Ibu Umayah ini adalah kepala cabang ya Dari AET Travel Dia itu cabang Asahan Ibu ya Asahan Masya Allah Pengalamannya Ibu udah berapa kali Ibu berangkat umroh bareng AET Travel? Udah berapa kali ya? Udah 3 kali ya Kalau dari AET Travel 3 kali Sebelumnya Berarti sebelumnya sudah pernah? Sudah pernah juga Melalui travel lain yang ada di Asahan Masya Allah Tentunya ada perbedaan antara AET Ada dong Ini yang perlu kita akan bongkar di kesempatan kali ini Apa perbedaan AET Travel dengan travel yang lainnya? Sesuai dengan pengalaman Ibu tentunya Tentunya pertama itu bukan dari AET Awalnya? Awalnya bukan Awalnya bukan dari AET Awalnya dari travel yang memang Ya ada di Asahan gitu kan Untuk saat itu travel itu memang sangat booming lah di Asahan Seperti itu Masya Allah Dan akhirnya Ibu pun meninggalkan travel lama Dan menuju ke AET Travel tentu memiliki alasan yang Apa ya Alasan tersendiri lah Tapi sebelum kita bahas itu Ibu Mungkin sedikit-sedikit kita perkenalkan juga ya Bagaimana sih latar belakang dari seorang Ibu Umayyah ini Yang katanya itu Dulu katanya ada seorang guru Guru Sekolah Dan sekarang jadi Ya apa ya Kepala cabang Oke Ibu Kita Apa ya Mungkin mundur sedikit Memang asli Ibu orang Asahan Asahan Asli Asli Ayah Orang Asahan Ya Umi juga orang Asahan Ya kan Cuma Apa namanya Beda desa kali ya gitu Satu kecamatan gitu Dan kemudian saya juga Dapat suami ya Domisi di Asahan juga Asya Allah Berarti gak jauh-jauh Gak jauh-jauh Berarti kalau ditanya pulang kamu ya kemana Ibu? Ke Asahan juga Oke Ibu berarti Ibu Dulu kan Adalah seorang guru Nah pertanyaannya apakah dulu Menjadi guru adalah cita-cita Atau mungkin ya Lah daripada Dibilang orang pengangguran Bagus jadi guru kayaknya mulia Iya 50-50 ya sebenarnya Soalnya awalnya itu Emang Sepertinya apa ya gitu Kalau Apa namanya Cita-cita Ter Tergampang itu kayaknya jadi guru Gitu kan Kemudian Saya kuliah juga Rekomendasi dari guru juga Gitu kan Kemudian ya Setelah berumah tangga Juga masih jadi guru Berarti jadi guru Berapa tahun lu Ibu? Dari gadis sudah jadi guru Dari sebelum berumah tangga Waktu masih kuliah sudah guru Berarti belum taman kuliah sudah Sudah karena kuliahnya itu memang Diambil jurusan yang memang Nantinya akan menjadi guru Jadi harus ada rekomendasi Dari kerjaan gitu Bahwasannya sedang Sedang berkuliah gitu Oh Jadi akhirnya jadi guru Berarti mengawali karir guru itu sebenarnya sudah lama Ibu ya Sudah lama sekali Sudah mulai Ingat tahunnya Ibu ya Awal kuliah 2005 Dari 2005 Sampai Kuliah Pertama saya kuliah Diploma dulu Kemudian setelah berumah tangga itu Kuliah lagi Nyambung sarjana Namatin sarjananya Masih jadi guru juga Tapi Enggak Enggak ini yang Yang ekstensi itu Yang Masuknya satu minggu satu kali Kemudian setelah Saya Berumah tangga Masih jadi guru Anak Anak pertama Saya Meninggalkan jadi guru Terus saya Ingin Punya usaha sendiri saja Seperti itu Berarti kan sudah lama Dilalui itu Jadi seorang guru Kenapa gak dilanjutkan aja Mohon maaf itu kan Mungkin Kalau sekarang itu minimal ya Kalau jadi guru Ngajar sertifikasi Atau mungkin ya Lebih jauhnya lagi Karya ke PNS Iya Kenapa gak ibu lanjutkan Mungkin ada alasan tersendiri Atau mungkin sudah Jatuh cinta terhadap Dunia Perumrohan itu Atau gimana Enggak Sebelum saya jadi guru itu Saya masih Ini Masih Apa namanya Pedagang Oh semua pedagang Jadi Kalau kantor Riwayat kantor travel itu Awalnya itu Ya dari Saya jualan gitu Saya Jualan Pakaian Oh Jualan pakaian Sampai sekarang Berubah jadi Kantor travel Umroh Alhamdulillah Karena itu kantornya Kita punya milik sendiri Jadi ada juga Di lantai duanya itu kosong Jadi saya gunakan itu Sebagai kantor Oh Berarti Lantai pertama itu Jualan baju Masih tetap Baru lantai kedua Kantor travel Lantai ketiga Saya buat Untuk Manasik Kecil-kecilan Yang Praktek-praktek Kecil Di atas Lantai ketiga Gitu Oh Disitu Berarti Jualan itu Sempat Diawali Berapa tahun Jualan itu Saya Lama juga Gitu kan Dulunya Awalnya Saya jualan Yang fashion Semua Sekarang Saya sudah merubah Jualan saya itu Yang Selaras dengan Kerjaan Lantai dua Gitu Jadi kalau ada yang Butuh-butuh Butuh-butuh Apa namanya Perlengkapan yang Kurang-kurang itu Bisa cari di bawah juga Gitu Oh gitu Ya Awalnya saya Sering ke Medan juga Gitu kan Medan atau Jakarta Untuk Jualan Untuk Apalah Belanja Kemudian jual lagi Itu di asahan Masya Allah Berarti dari mulai Jualan Kemudian Baru ke Travel Itu gimana Ceritanya Ibu Kok bisa Tertarik Ke apa ya Ngajak orang Berangkat ibadah Umroh ini Mungkin Ada Kisah disitu Ada Kisahnya Itu Berawal dari Niat Mau pergi Berangkat umroh Saya itu Berangkat Melalui travel Yang ada di asahan Ini tadi cerita MTQ dulu Ya kan Musa Bakoh Jadi saya ini Rekomendasi Kenalnya Tahunya Percayanya Dengan iTravel Awalnya itu Melalui teman saya Teman-teman Teman-teman Sama-sama Musa Bakoh Gitu Berarti Ibu Ini seorang Musa Bakoh Berarti Korea Iya insyaallah Dulu Dulu Tapi kan Korea Itu kan Gak ada pensiunnya Ibu Sebelum ditutup usia Mohon maafnya Cuma Gak Gak di asah lagi Gitu istilahnya Sekarang udah Gak asah travel aja Ya walaupun Gak di asah Tapi masih tetap Tajem Insyaallah Kapan terakhir Ikut Musa Bakoh Ibu Tahun 2020 Di Kecamatan Rahuning Tiga tahun lalu Kurang lebih Tiga tahun yang lalu Berarti masih tajem Itu Oke Kita balik lagi Tadi Jadi Itu saya dulu Dari mulai SD Sudah Bermusa Bakoh Ya kan Kemudian saya punya Teman-teman lah Satu kontingen Kalau dulu kita Dari Kontingen Seibalai Kecamatan Seibalai Sekarangnya Seibalai itu Sudah menjadi Salah satu kecamatan Di Kabupaten Batubara Kalau dulu kan Di Kabupaten Asahan Kemudian Silaturahmi Tetap Kami jaga Gitu kan Antar sesama Teman-teman Satu Kawasan MTQ Gitu kan Satu kontingen Satu kafilah Gitu Jadi Saya Ditawari Oleh Teman saya itu Yaitu Ini kan Salah satu Andalannya Dari AED Travel Kita selalu Membuka Peluang kemitraan Itu kan Membuka Peluang kemitraan Jadi Teman saya itu Sekarang Sebagai Direktur Pemasaran Di AED Travel Jadi Bapak itu Menawarkan saya Untuk Jadi mitra Di AED Travel Awalnya Saya belum Umroh Saya juga Belum tertarik Dengan bidang Umroh Saya juga Masih Dikatakan Ya Masih awam Lah gitu ya Di Dalam Bidang Perumrohan Ini Jadi Setelah Dia menawarkan Ke saya Saya Menolak Menolak Ajakan itu Menolak Tawaran itu Kenapa Ibu Merasa Ini gak Potensinya Iya bener Ini gak Ini gak Potensi saya Ini kayaknya Ini gak bidang saya Gitu Karena saya juga Bukan Seorang Ustazah Seperti itu Karena saya Tau Travel itu Kan identik Dengan Ustadz Ustadz Dengan Apa namanya Kiai-kiai Kali ya Pondok pesantren Seperti itu Jadi Saya merasa Ini bukan Bidang saya Ini gitu Jadi ditolak Nah kala itu Iya Kala itu Saya tolak Kemudian Niat di dalam hati Emang tetap Ingin melaksanakan Ibadah umroh Itu memang Memang pingin sekali Gitu kan Saya berangkat Bersama suami itu Di tahun 2017 Itu awal Awal pertama kali Saya umroh Kemudian Sampai di Madinah Saya ke Masjid Nabawi Itu Ada Perasaan Yang tidak bisa Diucapkan dengan Kata-kata Awal saya Kesini Kemudian Pas saya Salat Di masjid itu kan Di depan saya itu Ada bacaannya AET Travel Ibu-ibu Pakai mukenah Bacaannya AET Travel Itu Awalnya Itu awalnya Kemudian Saya foto Saya kirim ke Bapak Dirpem Ini kan Mau tanya pak Ini gak Nama travel Yang kemarin Bapak tawarin ke saya Ya gitu Oh iya bener itu kak Gitu Itu kak bener travelnya Gitu Oh iya Langsung saya lihat Wah kok banyak sekali Yang warna merah-merah Disini ya Maaf ibu Kala itu kan Enggak segen gitu kan Akhirnya saya berangkat Tapi gak dari travelnya Enggak Enggak saya Enggak ada rasa segen Karena memang Ya Bapak itu juga Mengajar saya Enggak memaksa Dan Ya udah Enggak Ya sekedar Ini aja Silaturahmi Tanya-tanya kabar Tanya-tanya Kegiatan sekarang Apakah Gitu Bolehlah join di kita Wih Kayaknya gak cocok lah Kakak gak di bidang itu Gitu Tapi keniatan umrah ini Tetap ada Gitu Oh gitu Masa Waduh Itulah awal Tadi Apa ya Mungkin terketik hati Wah ternyata di depan ku Ada jaman IT Ada AET Travel Saya baca tuh Mungkin nanya AET Travel Gitu Oke ibu nanti kita lanjut kembali ibu ya Bincang-bincang kita Namun kita harus rehat dulu Nah pemirsa Dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah jeda ini Kita akan lanjut kembali Ngobrol bareng ibu Umayah Tetap bersama kami Ya di Muslim Inspiratif Bersama AET Travel Ya Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Masih di Muslim Inspiratif Bersama AET Travel Dan masih bersama ibu Umayah Ya Masya Allah Tadi udah kita cerita Bagaimana Pengalaman beliau Sedikit perkenalan juga Dan Tadi cerita kita Sampai terputus Di awal ibu Berangkat Umroh Eh ternyata Sampai di Masjid Nabawi itu Jumpa dengan Salah satu Atau rombongan Dari Ya AET Travel Nah ibu Ketika itu Ibu Berjumpa dengan AET Travel Perasaan ibu Apa sih sebenarnya Belum Belum ada Nempel juga itu Belum juga Belum ada Apakah Kayaknya cocok juga Enggak Enggak Belum Belum ada Saya lihat Wah banyak sekali yang warna merah ya Gitu kan AET Travel Mereka pakai Shal Pakai mukana putih Dan shal warna merah Oh AET Travel Kemudian dimana-mana juga saya lihat Wah banyak sekali AET Travel Seperti itu kan Kemudian udah Saya melaksanakan umroh Selama 10 hari kemarin Saya yang umroh pertama saya Melalui Travel Line itu Pulang Dari Tanah Suci Saya merasa Ya Allah Nikmatnya Gitu kan Nikmatnya Dekat denganmu Gitu kan Nikmatnya Beribadah itu Ketanah Suci Jadi Muncul Di hati Saya pengen ngajak nih Caranya gimana ya Saya mau ngajak Orang lain Supaya merasakan nikmat Seperti yang saya rasakan Emang ibu Mohon maaf tuh Apa sih bedanya Ibadah di Tanah Suci Dengan ibadah di rumah Apakah memang ada Perbedaan Apa ya Kekusuhan Atau mungkin ada Rasa tersendiri Yang mungkin agak sulit Diungkapkan Atau gimana Kalau ya Mungkin Kalau kehusuhan Nomor satu Saya rasa Lebih husyu Kalau ibadah di sana Itu karena memang Prioritas kita Di sana itu Ibadah Gitu ya kan Kemudian Satu lagi Ini Ungkapan bahagia kita Ini rasa bahagia ini Yang tidak bisa Kita ungkapkan Gitu Pakai Pakai kata-kata Gitu Hanya bisa kita rasakan Tapi gak bisa kita Ungkapkan Sebahagia apa Gitu Ini mohon maaf Ibu-ibu kan Udah bolak-balik Ke tanah suci Apakah ada rasa bosan Atau gimana Masya Allah Gak pernah ada rasa bosan Malah pengen Kalau bisa Setiap bulan Lagi kita Karena kan Biasa orang gini Kalau misalnya Kita berwisata Itu Udah pernah kewisata Satu Tempat lain lah Diajak ke situ lagi Udah pernah Nah kalau Umroh ini kan Kita tahu Pasti Ke Mekah Ya ke Madinah Atau ya Sekitar-sekitar situ juga Gitu Gak ada rasa bosan ya Gak ada Insya Allah Sampai hari ini Sampai detik ini Malahan Rasa rindu itu Semakin kuat Gitu Rasa rindu itu Semakin kuat Kalau bisa Satu tahun itu Gak hanya sekali Berangkat ke sana Insya Allah Luar biasa Oke Kita balik lagi Tadi ke cerita Awal pertama kali gabung Apakah setelah Ibu pulang umroh Dan merasakan nikmat Ibadah di tanah suci itu Kemudian ibu ingin Mengajak orang Berangkat umroh Itu ibu langsung Menghubungi Ah itu travel Atau mungkin Mikir-mikir lagi Atau punya ada Kisah tersendiri lagi Kemudian ini ya Setelah saya kembali Tadi ya kan Saya gini Saya ingin Gabung Ah mungkin di travel Gitu kan Biar bisa bawa Teman-teman juga kan Ke tanah suci Jadi Saya ngubungin tuh Ngubungin Pak Dirpem Pak Gimana ya Kayaknya aku maulah Ini gabung di Travel Bapak tuh Semalam yang Bapak ini-ini tuh Gitu kan Rekomendasi Oh iya boleh Boleh Tapi Gak hanya Langsung gabung gitu aja Kita punya syarat Gitu kan Yang harus Kakak penuhi Gitu kan Untuk tempat Kakak sudah punya sih Memang karena kantor itu Emang punya saya pribadi Tempat usaha saya Gitu kan Kemudian kita harus Melakukan survei Melakukan Ini memenuhi Segala macam lah Persyaratan dari mereka Dalam jangka waktu Dua bulan Jadi dalam jangka Waktu dua bulan itu Saya Membentuk tim Segala macam Memenuhi persyaratan Survei kantor Kemudian setelah Dicek Disurvei oleh Pihak manajemen Alhamdulillah Dilaunchingkan Kantor saya itu Untuk beroperasional Masya Allah Jadi dalam jangka Waktu dua bulan itu Saya harus memenuhi target Memiliki Lima puluh Perwakilan Sekabupaten Asahan Masya Allah Itu adalah syarat utamanya Nah kira Apakah syarat tersebut Tidak terlalu berat Masya Allah itu Berat banget Itu berat banget Bagi saya Gitu kan Saya harus Mulai dari mana Sementara Untuk Pengalaman saya sendiri Itu juga saya Tidak punya pengalaman Tapi niat Ingin Membawa Ingin mengajak Masyarakat itu Ingin mengajak Masyarakat Merasakan hal yang Saya rasakan Ketika saya Umroh ini Besar sekali Jadi rasa itu Mendorong saya Untuk Melakukan itu Untuk Memenuhi Persyaratan itu Tadi Walaupun saya harus Perginya pagi-pagi Saya gak tahu Harus kemana ya Saya mulai dari Orang-orang terdekat saya Keluarga-keluarga Kemudian dari Teman-teman Teman-teman dulu mungkin Saya dulu punya teman Waktu SMA Atau waktu kuliah Saya hubungi semuanya Hubungi semuanya Hubungi semuanya Saya tawarkan Walaupun Gak berjalan Seperti Yang saya harapkan Gitu Ada yang menolak Ada yang Tidak tertarik Sama sekali Bahkan saya Harus Masuk-masuk Ke dalam Perkebunan-perkebunan Seperti itu Itu gak membuat Ibu putus asa dulu Tidak membuat saya putus asa Dan itu menambah Semangat saya Masya Allah Akhirnya Akhirnya Dengan Seiring berjalannya Waktu Saya punya target Dua bulan Saya bisa memenuhi Perwakilan itu Dalam dua bulan Masya Allah Luar biasa Perjuangannya luar biasa Perjuangan sekali Oke Ibu Mungkin sebelum kita Cerita lebih Jauh lagi Nah Katanya tadi Sempat disinggung Adalah seorang Korea Gitu Mohon maaf ini Belajar Jadi Korea itu Apakah memang Basicnya dari Pesantren Atau mungkin Ya Belajar otodidak Atau belajar kursus Atau sebenarnya Bagaimana sih Kalau dulu Orang tua saya Itu kan Ayah saya Almarhum Sama Umi Itu selalu Memprivatkan kami Mengaji gitu Jadi ada panggil guru Ngaji ke rumah Agar Mengaji itu Tidak hanya Sekedar mengaji Tidak hanya Sekedar bisa Membaca saja Tapi harus Benar Harus Faham Hukum Bacaan Itu seperti Apa namanya Hukum-hukum Tajwid Seperti itu Jadi Orang tua kami itu Orang tua saya itu Ayah Selalu Ini Dan Umi itu Selalu Melakukan Apa namanya Pendidikan ekstra Untuk mengaji Padahal basicnya Kami Saya itu Ya dari Sekolah Sekolah umum Bukan pesantren Bukan pesantren Tapi alhamdulillah Sampai saya Remaja itu Saya bisa Menduduki Posisi Satu Sekecamatan Masya Allah Itu cabang Cabang Tilawah Dari anak-anak Remaja Sampai remaja Anak-anak dan remaja Seingat Ibu Prestasinya Atau sudah Berapa kali Ikut Musa Bako Dan hasil-hasilnya Masih ingat gak Masya Allah Saya Dari mulai SMP aja Berarti saya ada Enam kali ya Sampai SMA Setiap tahun Setiap tahun Dan saya kemarin Memang kami itu Kan sekeluarga Saya itu ada Empat orang Saya dan adik saya Yang nomor dua Nomor dua Laki-laki Juga sama-sama Cabang Tilawah Al-Quran Masya Allah Alhamdulillah Berarti setiap tahun Ikut terus Setiap tahun Sampai saya SMA selesai Kemudian saya kuliah Itu udah mulai Sibuk dengan Inilah ya Kuliah Gitu kan Kemudian gak berapa lama Kuliah Saya jumpa Dengan Bapak Masya Allah Apakah setelah Jumpa sama Bapak Udah gak jadi Koreah lagi Udah gak jadi Soalnya setelah Menikah saya ikut Bapak Ke Kalimantan Untuk Ikut di kerjaan Bapak Berarti Sempat lama juga Di Kalimantan gak Di Kalimantan tuh Setengah tahun lah Setengah tahun baru Balik lagi Baru balik ke Sumatera Masya Allah Berarti panjang juga Perjalanan Panjang Alhamdulillah Ya mohon maafnya Kenapa Berhenti sih Jadi seorang Koreah Atau mungkin ada Alasan tersendiri Atau gimana Sebenernya Sampai Sebenernya gak pengen Berhenti gitu ya Cuma Itu tadi Karirnya Mengharuskan berhenti Sepertinya Mungkin faktor Usia mungkin Iya faktor usia juga Udah gitu Faktor Ngurus anak-anak Kurang latihan Kurang latihan juga Udah gitu Udah banyak yang berubah Mungkin Karena gak dilatih juga Saya rasa Karena kemarin Saya ketemu Dengan teman saya Yang sama-sama Kami Bermusabakoh Itu sekarang Dia sudah jadi juri Sudah jadi juri Di kabupaten Kebetulan Sekarang Sudah saya turunkan Ke anak-anak Jadi anak saya Yang nomor satu itu Apa Dia Hafiz Hafiz Al-Quran Masya Allah Alhamdulillah Jadi udah mulai Ini Saya turunkan ke anak Agar anak juga Merasakan Berkah dari Al-Quran Masya Allah Luar biasa Ini Sebenarnya Belajar Al-Quran itu Susah gak sih Ibu Ini kadang kan Orang kan Ah Ini yang Orang-orang Kiroah ini Belajarnya pasti susah nih Apa nih Perjuangannya gini Suaranya harus gini gitu Gak semuanya bisa gitu Sebenarnya Kalau menurut Ibu Apakah Orang yang membaca Al-Quran Dengan baik Dengan sesuai dengan Tajwidnya itu Sulit gak sih Ibu Sebenarnya gak ada yang sulit Kalau kita mau Gitu kan Ustadz Jadi Emang Mungkin Gimana Belajar itu Memang harus dipaksa Gitu kan Jadi kalau orang tua kami dulu Cara Supaya kami betul-betul Faham Itu Ya Dikasih sanksi Kalau kami tidak Selesai mengaji Misalnya Kalau kami tidak belajar Kami dikasih sanksi dulu Kalau boleh tahu Sanksinya apa itu Misalnya kami Anak-anaknya ini Tidak boleh makan Tidak boleh makan malam Sebelum kalian Belajar ngaji Seperti itu Oh gitu Kalau ayah Alam marhum itu Seperti itu Nah kalau Apa Nenek Gimana Kalau Umi Ya Ibaratnya mereka Sama-sama support gitu Sama-sama dukung Ya memang gak boleh makan gitu Sebelum kalian harus belajar dulu Sampai selesai gitu Masya Allah Tegan ya Jadi emang Ini emang Emang keras gitu Emang keras gitu Jadi memang Dan Karena keterpaksaan itu mungkin Jadi kami juga ngerasa Ya bisa gitu Ya Enggak Dipaksa agar bisa gitu Dipaksa agar bisa gitu kan Jadi dengan Seperti itu mungkin Bisa sampai sekarang Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya memang Prestasinya ada Iya prestasinya ada disitu Tapi kan tadi Ibu bilang katanya Empat bersaudara ya Iya Semuanya Jago semua Insya Allah Insya Allah Kalau kami basicnya Memang bidang tilawah Sampai adik-adik yang Nomor empat Tetap Ikut gitu kan Cuma Sampai di kabupaten saja Gitu Sampai di kabupaten Dapat-dapat juara-juara Harapan di kabupaten Setelah itu Sudah mengurus rumah tanggal lah Masih-masih Insya Allah Berarti di rumah nenek itu Banyak piala kayaknya Alhamdulillah Satu lemari Satu lemari Belum dibuangi kan Nek Pialanya kan Insya Allah Iya Satu lemari Satu lemari Anaknya semua Pemain Musabako Insya Allah Itu ilmu itu Saya turunin ke anak-anak saya Jadi semuanya juga Seperti itu Dan sampai sekarang Masih sampai ke nomor tiga Yang nomor empat kan Medina yang kecil Belum masih lima tahun Lima tahun Jadi nomor satu Dua tiga itu Sudah berkecimpung Dibilang itu Alhamdulillah Mulai koleksi piala juga Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi di rumah Harus ada nyediakan Lemari khusus Khusus Untuk piala Piala Oke Ibu insya Allah Nanti setelah ini Kita akan cerita lagi Bagaimana pengalaman Ibu Selama di Madinah Dan juga di Mekah Bagaimana Perbedaan Antara berangkat Umroh Dengan travel lain Dibandingkan dengan Airi Travel Untuk itu Jangan kemana-mana Pemirsa Dimanapun Anda berada Tetap bersama kami Dimuslim Inspiratif Bersama Airi Travel Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Masih Dimuslim Inspiratif Bersama Airi Travel Di kesempatan kali ini Masih bersama Ibu Umayah Seorang Korea Yang sangat luar biasa Kepala cabang Airi Travel Untuk daerah Asahan Oke Tadi kita sudah Bercerita bagaimana Pengalaman Ibu Sebagai seorang Korea Ahli Musabako Yang Nampaknya Jurus andalan Semuanya sudah diturunkan Kepada anak-anaknya Luar biasa Dan Sekarang Kita akan lanjutkan kembali Ibu Cerita kita Yaitu Kenapa Ibu memilih AET Travel Dan apakah ada Perbedaan ini Berangkat umroh Dengan AET Travel Dengan Ya Travel lainnya Karena Ibu sudah Merasakan sendiri Tentunya dengan travel lain Dan travel AET Ya Saya pribadi Karena saya telah Berangkat Dan merasakan Fasilitas dari travel lain Saya merasakan Ada Banyak Banyak perbedaan Banyak Ini Apa namanya Fasilitas yang Begitu Ini ya Timpang ya Begitu timpang ya Seperti Dari Pelayanan Ya kan Seperti dari Administrasi Dan lain sebagainya Seperti itu kan Jadi Kalau di travel AET sendiri kan Kita punya Tiga keunggulan Ya Ustadz Tiga keunggulan Dimana Keunggulan itu Memang sangat menonjol Dibandingkan Dengan travel Travel yang lain Apa-apa aja itu sih Bu Ya jadi Keunggulan itu Yang pertama itu Kita punya Apa namanya Sistem manasik Yang terintegritas Jadi kita Dalam Suatu Satu kali Keberangkatan Itu kita Melakukan Minimalnya Empat kali Bimbingan manasik Minimalnya Ya Memiliki Manasik yang Terintegritas Itu yang pertama Yang kemudian Manasik itu kan Merupakan Ini ya Merupakan Apa namanya ya Bekal ya Bekal Supaya Ya kita tuh Berangkat umroh Bukan hanya Sekedar Terbang naik pesawat aja Seperti itu ustad Kemudian yang kedua itu Setelah Manasik yang Terintegritas Kita punya Sistem Keamanan Pembayaran Jadi Sistem Keamanan Pembayaran ini Ini yang Sangat Sangat Membedakan Di antara Travel-travel Yang lainnya Yang Dimana Seluruh Jamaah umroh Yang akan Berangkat Atau yang Mau menabung Itu kita Bukakan VA Virtual Account Bank BNI Itu kemudian Mereka bisa Pantau Seluruh Transaksi Melalui Aplikasi Handphone Jadi Sangat Menjamin Sekali Sangat Menjamin Keamanan Pembayarannya Artinya Kalau kita Di air Travel itu Nggak ada cerita Nggak jadi umroh Karena duitnya Dibawa lari Iya Itu tadi Itu tadi Yang sangat Membedakan Kalau sistem Manasik ini Masih Kadang Untuk saat ini Karena Kita memang Menggaungkan Tiga Sistem Keunggulan kita Ini masih bisa Ditiru ya Kalau Bahasa Kasarnya Ditiru oleh Travel lain Karena Kalau hanya Bimbingan Manasik Mereka juga Punya Ustadz Mungkin mereka Juga bisa Melakukan Bimbingan Manasik Lebih dari Satu Atau Dua Kali Tapi Sistem Pembayaran Keamanan Sistem Keamanan Pembayaran Ini Untuk Saat ini Hanya IT Travel Yang punya Untuk Saat ini Sampai hari ini Hanya IT Travel Yang punya Sistem Keamanan Pembayaran Yang seperti Ini Yang ketiga Yang kemudian Setelah sistem Keamanan Tadi Kita memiliki Tim KSA Jadi Tim KSA Ini Sangat Membantu Baik Itu Membantu Jamaah Umroh Yang Berangkat Dalam Satu Grup Keberangkatan Itu Biasanya Kalau Dari Sini Itu Hanya Dibimbing Dua Orang Saja Dua Orang Petugas Mutawif Dan Leader Saja Kemudian KSA Kita Ini Stay Di Mekah Dan Madinah Ini Mereka Membantu Dalam Satu Grup Keberangkatan Itu Bisa Tiga Sampai Empat Orang Untuk Membantu Satu Grup Keberangkatan Jadi Jamaah Itu Lebih Merasa Dibantu Gitu Dilayani Oleh Tim KSA Seperti Itu Jadi Lebih Aman Lebih Nyaman Jadi Kalau Tim KSA Biasanya Kalau Dari Travel Lain Mungkin Mereka Hanya Kenal Dengan Dengan Ini Apa Namanya Apa Mahasiswa Mahasiswa Yang disana Saja Atau Mukimin Sana Saja Ya kan Mukimin Disana Bekerjasama Mungkin Hanya Dengan Mereka Saja Tapi Kalau Kita Tidak Di AIT Travel Ini Kita Punya Tim Yang Standby Di Mekah Dan Madinah Artinya Memang itu Pegawai Asli Dari AIT Yang Sengaja Diletakkan Di Mekah Dan Madinah Jadi AIT Travel Telah merekrut Dari seluruh Indonesia Hafiz Hafiz Quran Alumni Pondok Pesantren Yang Lancar Berbahasa Arab Yang Bisa Bahasa Arab Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Ditempatkan Dipekerjakan Oleh AIT Travel Itu Sebagai Tim KSA Di Mekah Dan Di Madinah Berarti Dia bukan Sambilan Ada kan Ada Dia Mumpung Jadi Mahasiswa Belajar Dulu Nanti Pas Mohon maafnya Keluar Rehat Baru Boleh Bantu Dorong Atau Apa Asli Dipokuskan Untuk Melayani Jamaah AIT Travel Asli Untuk Melayani Jamaah AIT Travel Jadi Jamaah Kan Merasa Ya Banyak Juga Petugas Di sana Untuk Melayani Jamaah Membantu Jamaah Seperti itu Masya Allah Itu salah satu Perbedaannya Jadi itu Saya rasa Itu adalah Perbedaan Yang sangat Menonjol Dibandingkan Dengan Travel saya Sebelumnya Dan travel Yang ada Sekarang Masya Allah Ibu terkandang Orang mau Berangkat Umroh Pasti yang Pertama Itu Dia tengok Tengok Harga Ya Mohon maafnya Terkadang kita sudah Harganya itu Adalah harga Pasaran Tapi Ada juga Beberapa travel Yang nekat Dengan harga Yang lebih murah Di bawah Harga pasar Nah Kira-kira Menurut Ibu sendiri Apakah masuk akal Dengan Hidup Di zaman kita Sekarang yang serba mahal Itu Ada Beberapa travel Yang siap Untuk menerbangkan Orang Dengan harga yang murah Kira-kira Fasilitasnya gimana Ibu Kalau Saya pribadi Saya selalu Tidak Merasa Gentar Dengan Penjualan Penjualan Apa namanya Kompetitor kita Yang menawarkan Harga Lebih murah Di bawah kita Saya gak khawatir Karena saya Yakin Dengan Fasilitas yang Kita miliki Kita memang Jauh lebih baik Di atas mereka Seperti itu kan Karena Apa sih yang Diakini mereka Harga yang Begitu murah Itu bisa Menjamin Keberangkatan Mereka Seperti itu kan Ustaz Kalau Dipikir Dihitung-hitung Saja Untuk Keberangkatan Kita yang Domestik-domestik Saja Yang kita Sendiri melakukan Penerbangan Itu Udah Begitu Banyak kan Kita mengeluarkan Biaya Untuk hotel Untuk makan Untuk transportasi Dan lain sebagainya Ya kan Jadi Apalagi yang kita Berikan Diberikan AIT Travel ini Fasilitas yang Bukan hanya Fasilitas Biasa-biasa Saja Seperti hotel Hotel kita selalu Pakai hotel yang Bintang 4 Seperti itu Bintang 5 Bahkan Untuk yang paket hebat Jadi Kalau memang Harganya murah kan Ya Gak menjamin Gitu Ustadz Ya tentunya Fasilitasnya Fasilitasnya juga Kan rendah Gitu Kalau kita lihat Harga cabai aja Sekarang udah berapa Gitu kan Ustadz Ini kalau cerita Sama ibu-ibu Memang bawaannya Ceritanya cabai Jadi ya Jadi saya Seperti di Asahan sendiri Ada Tetap ada Gitu kan Tetap ada travel Yang menawarkan Harga itu Di bawah Rata-rata sekali Tapi Dari situ Ustadz Dari harga yang Begitu ke bawah Kita juga Coba Coba Kita lakukan Atau kita berikan juga Coba kita hitungkan juga Harga di air travel Dengan harga yang Seperti itu Kira-kira Mereka mau gak Tapi dengan Fasilitas yang Tentunya di bawah Ustadz Jadi saya juga Mohon kemarin Untuk direksi Supaya Coba kita Juga Jual harga Yang di bawah Rata-rata itu Dengan fasilitas yang minim Kita lihat Seperti apa Nanti karena Kesan dan pesan itu Kan terlahir setelah Pengalaman itu Dijalani Biar tahu orang itu Biar tahu Insya Allah Oke Insya Allah Ibu Ibu kan sudah beberapa kali nih Berkunjung ke Mekah dan juga Madinah Apa sih yang membuat Rasa Kita itu Selalu rindu Dengan Ibadah di Masjidil Haram Atau juga Ibadah di Masjid Nabawi Iya Saya Kalau saya pribadi Ustadz Yang Paling berkesan itu Beribadah itu Di Madinah Walaupun Ya di Mekah juga Kita melakukan ibadah Gitu kan Ustadz Di Madinah itu Sepertinya Rasa rindu Keraudoh Itu yang paling utama Apa yang Ibu rasakan Ketika Berada di Raudoh Apakah Ibu merasa Bahasanya Ini dulu Nabi Ibadah di sini Iya Kalau saya Merasakan Raudoh itu Seperti tempat Ternyaman Di dunia Masya Allah Iya Ustadz Jadi Kayaknya Apapun Dengan perjuangan Perjuangan Kita Masuk ke Raudoh Itu sangat Sangat Ini ya Sangat berkesan Sekali gitu kan Gak hanya Dengan Apa namanya Gak Gak segampang Yang kita pikir Gak segampang Yang kita bayangkan Karena memang Masuk ke Raudoh Itu penuh Perjuangan Penuh Inilah Kesabaran Itu Kesabaran Perjuangan Dan Gak lupa Doa Gitu kan Jadi Gak seperti Yang kita bayangkan Mungkin Ke Raudoh Mungkin Mereka sudah punya Uang Mungkin Mereka sudah punya Kemampuan Untuk berangkat Tapi kadang Masih ragu Alah ngapainlah Sayang Uangnya Untuk jalan-jalan Atau ibadah Ke tanah suci Dan lain sebagainya Kira-kira Mungkin Motivasi dari ibu Untuk pemirsa-pemirsa Kita ini apa nih Untuk Sahabat Dimanapun berada Sahabat muslim Dimanapun berada Yang pertama sekali Ke Baitullah itu Tidak hanya Sekedar Jalan-jalan Atau wisata religi Kalau Saat ini Mereka Sampaikan Kesana itu Merupakan Panggilan Gitu Gak semua Umat muslim Di dunia ini Dimampukan oleh Allah Untuk segera Kebaitullah Gitu Jadi buat Kawan-kawan Atau muslimin Se-Indonesia Kalau memang Sudah memiliki niat Sudah mampu Jangan ditunda lagi Disegerakan Karena memang Istilahnya Sekali seumur hidup Kalau bisa kita Pergi ke Baitullah Masya Allah Oke Satu lagi ibu Kenapa kita harus Berangkat umroh Bersama AET Travel Oke Iya Emang kita harus Berangkat bersama AET Travel Karena AET Travel memiliki Tiga keunggulan tadi Yang Yang seperti Saya sampaikan tadi Yang pertama Umrohnya pasti aman Karena kita memiliki Manasik yang Terintegritas Kemudian Kita memiliki Sistem Keamanan Pembayaran Dan Yang terakhir Kita juga punya Tim KSA Dimana Tim-tim KSA Tadi Merupakan Pemuda-pemuda Indonesia Yang sangat Enerjik Yang bisa Membantu kita Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Masya Allah Oke terima kasih ibu Atas kunjungannya Datang Ke studio kita Yang sederhana ini Dan terima kasih Sudah berbagi pengalaman Kepada kami semua Dan Kita doakan juga Kepada seluruh pemirsa Yang menyaksikan kita Di kesempatan kali ini Untuk bisa Berangkat ke Tanah Suci Dan yang udah pernah Berangkat lagi juga Kami doakan Amin Amin Masya Allah Nah pemirsa Dimanapun anda berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa Di episode berikutnya Semoga anda semua Terinspirasi Dari Kisah yang Sama-sama kita Dengarkan Dari ibu Umayah Tadi Nah sampai jumpa Di episode berikutnya Kami tutup dengan Subhanakallah Mubihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe